Bismillahirrahmanirrahim tentang teknik menggambar dan langkah-langkah membuat gambar cerita Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa Kejadian atau peristiwa tersebut dapat berupa kejadian atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi ataupun tentang peristiwa yang bersifat hayalan atau imajinasi Jadi gambarnya berupa gambar imajinasi Nah, gambar cerita itu dapat menceritakan tentang manusia, tentang binatang, atau juga tentang lingkungan sekitar Contoh gambar cerita, misalnya gambar tentang peristiwa gunung meletus, tentang peristiwa bencana alam juga misalnya tentang lingkungan yang bersih, lingkungan yang kotor atau juga gambarnya berupa cerita tentang binatang Nah, anak-anak gambar cerita tersebut dapat kalian temui pada buku-buku cerita Baiklah, berikutnya adalah teknik pewarnaan Ada dua jenis teknik pewarnaan Yang pertama adalah pewarnaan basah Pewarnaan basah menggunakan media yang memerlukan bahan pengencer Contohnya, cat minyak, cat air, dan lain-lain Berikutnya adalah yang kedua, teknik pewarnaan kering Pada teknik pewarnaan kering, tidak memerlukan bahan pengencer Contohnya, pensil warna, pastel atau crayon, dan lain-lain Nah, anak-anak bagaimana caranya membuat gambar cerita? Oke, caranya membuat gambar cerita ada empat langkah Langkah yang pertama adalah anak-anak membuat terlebih dahulu sketsanya Kemudian yang kedua, anak-anak menebalkan sketsa tersebut Yang ketiga, diwarnai Kemudian yang keempat, disempurnakan gambarnya Jadi, langkah-langkah membuat gambar cerita ada empat Silahkan, anak-anak dapat mencobanya sendiri di rumah Demikian belajar kita hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih